Jadi kalau ada orang hidup dan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada yang tidak mulia Dia sedang bergeser dari nilai-nilai kehidupannya Tapi manusia tidak, dia lembut Lembut kata-katanya halus Pandangannya baik, sikapnya mulia Makanya kalau ada manusia yang kasar, pasti ada yang salah dalam hidupnya Ada yang keliru Ada yang tidak tepat Karena manusia itu lembut Makanya di Al-Quran dijaga kelembutan ini Turun ayat-ayat supaya mencegah dia berbuat kasar Untuk menjaga kelembutannya Mulia, sifatnya karim Karim itu sesuatu yang mulia, penuh dengan kebaikan Buka Quran surah ke-17 ayat 70 paling kanan pertengahan Kami telah titipkan sifat karim kepada anak cucu Adam Kami telah muliakan semua anak cucu Adam Makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki Manusia itu makhluk mulia Saking mulianya mata sampai dijaga Hanya boleh melihat yang mulia saja Yang tak mulia jangan dilihat Kalau mata kita tidak mulia Tidak mungkin turun ayat yang seperti itu Silahkan lihat saja Tapi karena mata ini mulia Allah tidak perkenan kalau mata dipakai pada yang tidak mulia Makanya turun ayat Larangan-larangan melihat pada yang buruk Hey Quran surah ke-24 Ayat 30 untuk laki-laki 31 untuk perempuan Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman Jaga itu pandangan Yang tak mulia Jangan dilihat Katakan pada ibu-ibu Perempuan-perempuan yang merasa punya iman Jaga pandangan Yang tak mulia Jangan dilihat Di ibu silahkan lihat Yang mulia-mulia Logam mulia Lihat Hotel mulia Mumpir Yang baik-baik Yang indah-indah Yang Allah benarkan Silahkan tatap Saking mata kita itu mulia betul Yang tidak bagus jangan dilihat Lisan Ini lisan kita itu Lisan mulia Makanya dilarang berkata Yang tidak mulia Silahkan turunkan ayatnya Quran surah 49 ayat 11 Ya ayuhalladzina amanu Hay orang-orang yang masih merasa punya iman Kalau punya iman ya Kalau tidak punya iman terserah Karena lisanmu mulia Jangan digunakan Untuk melakukan hal yang tidak mulia Jangan mencelak Mencelak sesuatu yang kotor itu Sudah gak ada kerjaan Itu sesuatu sudah tercelak Ngapain dicelak lagi Mencelak sesuatu yang sudah tercelak Buang-buang energi Maaf Layak tebak dukumbak Jangan gibah Gibah itu tercelak Itu lisanmu mulia Jangan dipakai pada yang kotor Ayuhibu ahaduku manjak Kulelah ma'akhihi ma'itan fa'karihtumu Apa mau makan sesuatu yang bangkai saudaramu Sedangkan kau tidak menyukainya Itu ancaman yang dahsyat Jangan berdusta Wailu lil mukadribin Karena dusta tidak mulia Bahkan tangan ini Kata Allah Ketika turun ayat Mengatakan Asari kuwasari Katu fakta wa'idi ahuma Surat an-nur Eh yang pencuri itu Potong aja tangannya Tangan itu saya ciptakan Buat yang mulia Daripada dipakai yang tidak mulia Lebih baik potong aja Kata Allah Saya gak mau tangan itu pulang Bersaksi tidak mulia Potong aja dah Saking dijaganya Kemuliaan tangan Sampai ujung kaki Itu mulia Ini kalau ada orang hidup Dan dari ujung kepala Sampai ujung kaki Ada yang tidak mulia Dia sedang bergeser Dari nilai-nilai kehidupannya Balikin lagi Harus kembali Harus balik ke asal mula Harus balik lagi Apa yang menyebabkan Tidak mulia Karena ada potensi nafsu Dalam dirinya Yang tidak bisa dikendalikan Sedangkan nafsu ciri khasnya Mengarahkan pada yang tidak mulia Dalilnya Quran Surah ke-12 Ayat ke-53 Awas Kita gak bisa menganggap Diri ini suci Karena di dalam diri kita Ada nafsu Sedangkan nafsu Mengarahkan pada sesuatu Yang tidak mulia Su Kotor Ada nafsu nih Didorong oleh setan Supaya merambat dari nafsu Pancaran-pancaran Yang tidak mulia Kalau dari nafsu ini Merambat pancaran tidak mulia Itu disebut Fujur pancarannya Misal Dari nafsu Kemata kita Melotot-melotot-melotot Ini rambatan sampai ke mata Disebut fujur Kalau sudah keluar melotot Disebut su Namanya Jamaknya disebut Sayiat Ayo tangan-tangan Pukul-pukul Begitu merambat dari nafsu Ke tangan Kan diperintahkan Sepersekian detik Pukul aja Pernah gak dalam suasana marah Tiba-tiba Hati kita ada yang mengatakan Pukul aja Ada perasaan begitu Itu nafsu Makanya ketika memukul Rambatannya disebut Fujur namanya Fujur Begitu mukul Su keluar Kalau berkali-kali Sayiat Sayiat Jamak dari kata su Awas hati-hati Allah gak pengen Itu terjadi Siapa yang melakukan itu Balik Balik Cara baliknya disebut Tawbat Makanya ketika Allah Menurunkan kata Tawbat Muncul kata su Dan sayiatnya Beran surah keempat Ayat 17-18 Hei yang pernah berbuat salah Kamu memang gak sempurna Karena ada nafsu Digoda Supaya berbuat keliru Tapi karena kamu manusia Ciri manusia itu Kalau salah Tawbat Bedakan dengan setan Kalau salah Gak mau tawbat Malaikat gak pernah salah Makanya gak ada malaikat Tawbat Setan itu selalu salah Dan gak kenal benar Makanya setan gak tawbat Kamu bukan malaikat Bukan setan Salah Balik tawbat Kalau kamu salah gak tawbat Patut ditanya Kamu itu manusia apa? Balik Dan jangan mengumpulkan Kesalahan jadi banyak Walaisa tawbatu Lilladzina ya'maluna sayiat Dibawa sampai wafat Bali Rambatannya disebut dengan fujur Makanya nama lain nafsu itu fujur Lawannya takwa tadi Takwanya supaya muncul Kalau takwa itu naik Nafsu ditekan Makanya takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran Nafsu disebutkan 115 kali Yang mendorong takwa Malaikat disebutkan 88 kali Yang dorong-dorong nafsu Setan Setan disebutkan 88 kali Nama lain dari nafsu itu fujur Karena itu fujur pun Kadang dipasangkan dengan takwa Quran suruh 91 E7-10 Dan demi jiwa Yang diciptakan dengan sempurna Kata Allah jiwa ini sempurna Tapi ingat dibalik kesempurnaan itu Ada fujur ada takwa Asalnya kata Allah Yang fujur itu Saya jadikan bukan untuk Membuat manusia menjadi salah Bukan Tapi untuk melatih Supaya takwanya muncul Makanya kalimat selanjutnya Sungguh bahagia Akan tenang Nyaman Tentera maaflah Orang yang mampu Menyucikan jiwa itu